Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan mereview truk gandeng Mercedes-Benz ini adalah Mercedes-Benz tipe yang lama ya terlihat dari kabinnya ini sedikit berbeda dari generasi yang sekarang ini model lawas ya dan kabinnya itu agak sedikit maju ke depan gitu jadi rodanya itu ada di belakang gitu dan untuk modnya ini berstatus free bagi teman-teman yang menginginkan mod ini silahkan cek link yang ada di deskripsi ya dan sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like comment share dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru di Indonesia oke mod ini terdapat beberapa varian salah satunya itu ada tanpa gandengan dan hanya satu saja dan dalam kesempatan kali ini kita mereview yang ada gandengan ya dan terlihat disini untuk lampu tingkat dan lampu jauhnya ini nyalain tapi untuk bagian lampu fisiknya ini hanya ada satu dan untuk lampu sennya ini berada di bagian samping ya jadi bisa terlihat dari di depan dan sambil juga jadi keren banget dan ini lampu sennya juga kecil banget dan kita buka untuk pintunya untuk pintunya disini terbuka dua-duanya dan kita cek bagiannya untuk belakang berikutnya terlihat di sini ada semacam pelindung seperti tamennya gitu tapi pada lampu dan untuk perlampuannya disini normal semua yang ada gendangnya dan disini terlihat sangat realistik banget tentunya disini sudah support busit dan ini untuk muatannya keren banget dan untuk interiornya seperti ini ya temen-temen ini terlihat sangat simpel minimalis dan ciri khas dari bus dulu yang tidak banyak tombol-tombol dan kita cek untuk animasi pertama disini membuka bagian kepengkap depan disitu bisa dibuka dan membukanya ini cukup unik ya karena untuk membukanya ke atas gitu atau anunya itu dibawah kalau untuk animasi kedua ini jokit dan terlihat di sini untuk mesinnya sudah 3D keren banget ya ini nanti tapi untuk mesinnya ini ini sudah 3D atau lebih dimensi ya temen-temen dan untuk animasi ketiga disini menghilangkan terpalnya ini kalau nggak ada terpalnya makin cakep aja ya tapi sayangnya untuk di mod ini itu untuk bagian depan yang itu itu ini ya rodanya yang depan itu agak ketinggian gitu jadi agak inget gitu ya tapi untuk tarikannya disini berat banget karena nggak mungkin ya mod seperti ini tuh dibuat untuk kenceng-kenceng karena mod lawas gitu atau moto banget gitu kalau modnya ini baru tapi kalau yang dihasilnya itu lama ya jadi ini kita blok ke kiri kita akan di atas untuk ditanjakan ya mungkin tanjakan yang nggak begitu nganceng-kenceng ya kalau diisi tinjau dan disini kita buat oleh ini benar-benar yang tetapi yang nggak begitu kenceng-kenceng karena untuk seputnya ini 70-an ini dan untuk setirnya ini besar banget ya seperti stir-cooler gitu pokoknya gagah banget disini kalian masih coba yang orang-orang dan kita berhenti di sini saja yang di depan itu dan sekaligus kita akan mengikuti pada video perjumpaan pada kali ini ya dan jangan lupa untuk like komentar dan subscribe dan nyerahkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya sekian video yang dapat saya menyampaikan dalam kesempatan kali ini saya berbicara penjel salam besi teman